Halo, selamat datang kembali bersama saya Hajra Kek Di video kali ini saya ingin buat tutorial cara membuat kue ulang tahun yang sekarang ini lagi viral yaitu kue ulang tahun tingkat sudut yang sangat cocok untuk anak laki-laki yaitu tema mobil tayo sebelum videonya dimulai teman-teman jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe jika teman-teman belum subscribe dan komentar di kolom komentar bawah kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan oke nonton videonya sampai habis ya disini seperti biasa saya menggunakan brownies kukus resep brownies kukus seperti ini teman-teman bisa klik i-card di pojok kanan atas atau bisa lihat di deskripsi di bawah video ini kue ukuran 22 x 22 cm dan di tengahnya saya sudah beri filling slice strawberry dan buttercream disini cara motongnya saya bagi menjadi empat bagian seperti ini ditendai aja ya teman-teman tidak dipotong yang dipotong hanyalah sudut sebelah kiri seperti ini mengotong kue yang seperti ini saya ukur menggunakan penggaris agar potongannya tidak miring saat memotong kuenya sisakan satu jari untuk alasnya jangan potong sampai ketetakan ya teman-teman kemudian sisakan kuenya satu jari seperti ini untuk alasnya lalu potongannya pindahkan ke tatakan seperti ini kemudian sisihkan polis kue dengan menggunakan buttercream buttercreamnya saya sudah beri pewarna yang berwarna biru pewarna yang saya gunakan merek kupu-kupu resep buttercream seperti ini teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini selamat menikmati selamat menikmati sudah dipoles dengan spatula seperti ini saya menggunakan scraper datar untuk pinggiran kuenya supaya pinggiran kuenya terlihat lebih mulus lakukan seperti ini ke seluruh pinggir kuenya selamat menikmati kalau sudah rapikan atas kue menggunakan spatula seperti ini saya menggunakan scraper bergerigi untuk atas kuenya agar atas kuenya terlihat bergelombang kemudian kita polis potongan kue yang kecil tadi dengan buttercream yang sama selamat menikmati selamat menikmati sama dengan yang tadi disini saya menggunakan scraper datar untuk pinggiran kuenya agar terlihat lebih mulus rapikan atas kuenya menggunakan spatula rapikan atas kuenya menggunakan spatula kita angkat menggunakan spatula pelan-pelan seperti ini dan letakkan di sudut atas kuenya atur hingga pas di sudut atas lalu tarik spatula pelan-pelan seperti ini disini saya ingin melelehkan buttercream warna kuning dengan cara di tim dengan air panas aduk-aduk seperti ini hingga mencair aduk hingga mencair seperti ini lalu masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga dan ikat ujung plastik segitiganya seperti ini gunting ujung plastik segitiga lalu lakukan seperti ini di pinggiran kuenya lakukan seperti ini ke semua pinggiran kuenya selamat menikmati disini saya sudah siapkan buttercream warna hijau, biru, kuning, dan merah di dalam plastik segitiga dan ujungnya saya sudah gunting lalu hias pinggir bawah kue seperti ini yang pertama hijau lalu warna biru lalu warna kuning dan warna merah lakukan seperti ini ke seluruh pinggir bawah kue selamat menikmati kalau sudah hias pinggir atas kue menggunakan buttercream warna merah spuit yang saya gunakan disini adalah spuit kerang wilton nomor 28 selamat menikmati saya beri hiasan rumput untuk kue yang di sudut paling bawah dan juga saya beri sedikit hiasan rumput di bagian atas kalau sudah tancapkan topernya atau hiasan kuenya seperti ini toper seperti ini saya buat sendiri ya teman-teman kalau teman-teman gak tau buat toper seperti ini teman-teman bisa cari di toko bahan dan alat kue yang dekat dari rumah atau bisa juga pesan online jadi deh oke cukup sekian video dari hajra kek semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman di rumah dan makin semangat untuk nge-dekorasi kue ulang tahun oh iya jangan lupa juga untuk klik like share and subscribe jika teman-teman belum subscribe dan komentar di kolom komentar bawah kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan oke see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih